Pada 6 September 2020, The Conversation Indonesia berulang tahun yang ketiga. Saya Prodita Sabarini, editor The Conversation Indonesia, dan saya ingin berbagi bersama Anda apa saja yang telah kami capai sejak pertama kali terbit 3 tahun lalu. The Conversation Indonesia berdiri dengan semangat menyebarluaskan pengetahuan akademisi dan ilmuwan Indonesia kepada hal yang luas. Kami telah menerbitkan lebih dari 2.500 artikel dari penulis dalam dan luar negeri yang secara total telah dibaca 28 juta kali. Saat ini website kami dikunjungi rata-rata 900 ribu user per bulan dengan total page views 2 juta per bulan berkat publikasi ulang dari media-media mainstream. Di samping tulisan, kami juga menerjemahkan pengetahuan akademisi ke dalam bentuk audiovisual di media sosial. Di Twitter kami diikuti 35.000 orang, di Facebook 8.500 orang, di Instagram 5.000 orang, dan di Youtube 300. Dan kami juga sebentar lagi akan meluncurkan season kedua podcast Sains Sekitar Kita bersama Radio KBR. Kami percaya para akademisi dan ilmuwan perlu memiliki kemampuan komunikasi sains. Itu sebabnya kami menyelenggarakan pelatihan penulisan ilmiah populer. Dan hingga saat ini, lebih dari 350 akademisi telah mengikuti pelatihan kami. Usia 3 tahun memang masih tergolong singkat. Beragam tantangan menunggu kami di depan. Tapi kami yakin kami mampu melalui ini dengan dukungan komunitas akademik, para donor, mitra, dan para pembaca kami. Semoga kami terus dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan demokrasi di Indonesia. Selamat ulang tahun kepada The Conversation Indonesia. Semoga tahun-tahun ke depan semakin berprestasi dan semakin kuat merawat pengetahuan agar kebijakan Indonesia semakin berbasis bukti. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk The Conversation Indonesia. Terima kasih banyak atas sumbangan kalian untuk meningkatkan mutu diskusi publik kita. Semoga panjang umur. Tantangan The Conversation Indonesia bukan saja menyajikan jurnalisme bermutu, tapi berberanian untuk membela hak asasi manusia dan lingkungan hidup, termasuk minoritas agama, perempuan, dan individu LGBT. Selamat ulang tahun. Terima kasih telah membagikan perspektif para akademisi dan ilmuwan kepada pembaca kompas.com. The Conversation Indonesia telah membuka wawasan kami menjadi luas dan dalam, khususnya mengenai isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan. Semoga The Conversation Indonesia bisa terus menyajikan jurnalisme yang independen, berkualitas tinggi, dan menerangkan. Selamat ulang tahun yang ketiga The Conversation Indonesia. Semoga terus menjadi ruang yang membuka wawasan kita semua. Dan juga menjadi ruang aman untuk diskusi-diskusi baru dan penting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.